Hai, Jim! Masih pilek, Sofia. Kalo butuh sesuatu, bilang aja ya. Hmm, kasihan dia. Bibirku juga kasihan. Ih, semuanya rontok gitu. Tapi aku tahu cara benerinya. Kenapa? Kamu mau madu. Ternyata madu cocok banget buat bibir kering. Gosok aja pake jarimu. Kulit matinya langsung hilang. Halo, bibir cantik. Trik yang super mudah. Sekarang waktunya pake lipgloss. Ha, ha, Jim! Hmm, Biti masih tidur. Kesempatan untuk ngeprank nih. Kita pasti mau rambut lebat, kan? Ya, tapi bukan di sini. Aduh, kayaknya dia mau bangun. Ah, ha, Cii! Nyaris aja. Jangan lupa singkirin alat-alat ini. Rambut ini harus tetap ada. Hahaha. Oh! Ah! Enaknya tidur. Udah lama gak tidur seenak itu. Hah? Apa nih di atas bibirku? Ada sesuatu di wajahku. Oh, yang bener aja. Oke, ku cukur aja. Cukuranku mana sih? Tunggu, aku ada ide. Apa guntingku jatuh kesini ya? Oh, kotak barangku. Pasti ada yang bisa bantu di sini. Pencabut alisku. Ini pasti bisa dipakai di bibir. Ayo dicobain. Kayaknya bisa nih. Yes! Kulitku kering banget. Itu krim pelembab Naomi ya? Saatnya ganti formula. Hah! Jangan lupa dada. Kulit di sini sensitif banget. Oh, udah lebih bagus nih. Siap-siap buat malam ini dulu. Ah! Hmm, ada apa nih di dadaku? Puluh dada? Ah! Kok bisa gini sih? Banget. Aku gak bisa berhenti baca nih. Aku penasaran banget sama kelanjutannya. Apa sih tulisannya? Hmm, gelap banget. Aku gak bisa baca sama sekali. Apaan nih? Iyuh, jijik. Siapa yang naruh di situ? Aku harus cuci tangan. Aha, tisu. Harusnya cukup. Enggak, gak mungkin. Iyuh, ada permen karet lagi. Ula siapa sih? Harus aku buang nih. Aduh, aku nyesel banget. Iyuh, jorok banget. Uh, aku gak bisa duduk di sana lagi. Baca di kasur aja lah. Bentar. Ada sesuatu di rambutku. Oh, Sky. Ada apa ya? Ini permen karetmu. Pergi dulu. Pergi dulu, ah. Hei, tunggu. Eh, iya, iya. Lihat nih. Terus? Oh, aku punya ide. Pak Or, aku bakal balik lagi. Tungguin. Sky, kamu ngap. Ini dia solusinya. Busa rambut. Buat apa? Mainmu kurang jauh. Lihat nih. Oles busanya ke rambutmu. Apa gunanya? Coba. Lalu tinggal tarik aja permen karetnya. Wow, ajaib. Ampuh kan? Ya ampun, kamu keren. Makasih. Aku juga sering kayak gitu. Oh, jangan coba-coba. Lupain aja ya. Ya ampun. Dimana dia? Oh. Dia ngobrol sama Adam. Aku ikutan ah. Hai, guys. Eh, tali sepatumu lepas tuh. Wah, aku gak nyadar. Makasih. Eh, baranku. Hahaha, kocang. Aduh, ya ampun. Semoga mereka gak ngeliat ini. Itu buat temanku. Emang kenapa sih? Kamu jahat. Sini ku bantu. Gak apa-apa kok. Makasih. Iya, aku ngerti. Males ah sama cowok ini. Eh, kita kan baru ngobrol. Yah. Aku bosen. Aku lagi pake makeup. Aku suka warnanya. Oh, aku tau. Hey. Hai. Jadi gini. Boleh pinjem? Please, please banget. Gak. Ini punya aku. Ih. Hmm, rambut Naomi bisa lebih cantik. Aku bantu deh. Semprot sisir ini pake pewarna rambut. Warna ini pasti cocok sama dia. Wajib disebrot merata ya. Segini cukup. Dia gak bakal curiga. Pasti hasilnya cakep. Oke, selanjutnya. Oh, rambutku. Tinggal disisir dan aku siap. Hah, rambutku yang indah. Jadi ungu. Cakep juga. Yang sebelah sini juga deh. Aku suka banget. Makasih, Claire. Oh, iya. Gak masalah. Aku punya sesuatu untukmu. Yeay. Ah, tidur yang nyenyak. Eh, jaminan tengah malamku. Wah, hari ini ya? Aduh, terlambat nih. Harus buru-buru nih. Wah, rambutku berminyak banget. Gak bagus nih. Bau apa tuh? Kayaknya harus keramas. Eh, harusnya kan ada air. Yuhu, air. Kamu di sana kan? Harus gimana sekarang? Mungkin aku bisa pake bedat talak ini? Aku taburin aja di seluruh rambutku. Terus ku gosok-gosok. Berhasil. Bedat talak bisa ngilangin minyak. Rambutku kayak abis dicuci. Nah, aku siap buat foto. Hah? Hatsi! Oke, aku pergi dulu ya. Lumayan. Lumayan banget. Harusnya aku pake celana longgar aja. Ah, wah itu apa? Annie? Hei, celanaku? Hah? Senang ketemu kamu. Hei. Ya ampun, aku mau cerita banyak. Mulai dari mana ya? Hah, perutku kemung banget. Ya ampun. Oh. Bentar ya. Halo? Bentar-bentar. Iya, gitu. Jadi? Gak yakin aku bisa tahan? Apa? Sekarang juga? Sorry, aku pergi dulu. Untung aja. Bener kan kamu disini? Aduh, kencingin lagi. Tempat ini bersejarah banget loh. Beneran? Gimana ceritanya? Ampun, rasanya gak enak banget. Gitu deh. Eh, aku pergi dulu ya. Daaah. Udah sendirian kan? Fiuh, dari tadi kek. Pesta yang seru. Wah, dia keren banget. Hei, aku suka gerakanmu. Ya ampun. Seriusan? Ada yang gak aku punyai dari dia? Harus sering ngebasin rambut kali ya? Kamu penari keren. Kok gak bisa? Gak ada banget. Bukan salahku, rambutku gak panjang dan mengembang. Kamu oke? Ada apa? Aku mau rambut kayak punyamu. Ini, semua ini tentang gaya. Sini ku bantu. Mulai dengan melepas ikat rambut ini. Dan kita naikin dikit. Kita mau bikin ekor kuda di atas ini. Lalu, tarik ke atas bagian sampingnya. Pakai ikat rambut lain untuk nahan rambut di ekor kuda yang asli. Terus, kencang kan? Kamu keliatan keren. Gimana menurutmu? Astaga, ini rambutku ya? Makasih banget. Kamu baik deh. Ayo, kita joget. Hei, kamu balik. Wah, ini malam terindah. Kibasin rambutmu, Besti. Girls, hati-hati dong. Nyam, 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 nyam. Kamu enak banget, Pak Semangka. Oh, capeknya. Hai, dek. Hai, aku lagi main sambil. Oh, apa? Kok kamu njejeritan gitu? Hah? Enggak, enggak, enggak. Lihat wajahku. Ngeri banget. Ah, cerminku. Kakak kayak monster. Rasa ini. Ah, kelakuan. Jadi berantakan, kan? Sorry. Habis aku takut. Kabur. Seriusan? Terpaksa deh aku yang bersihin. Hmm, pagi yang enggak sesuai harapan. Tunggu, ini kan lidah buaya. Bisa ngatasi masalah kulitku. Oke, belah daun lidah buaya. Lalu ambil dagingnya. Masukin blender. Saatnya ngeblender. Wah, lihat semua hancur dan berlendir. Sekarang jadi berbusa. Oke, udah cukup lama. Tinggal tuang ke mangkok. Masukin masker lembaran ke dalamnya. Aduk-aduk sebentar dan siap. Ini dia. Maskernya siap dipakai. Pakai aja di wajahku. Wah, nyaman. Pasti enggak butuh waktu lama. Hai, Kak. Aku lagi. Kakak masih kayak monster. Ah, astaga. Konyol banget. Anak aneh. Hei, kulitku selembut baik. Kutaruh aja ini di wajahnya. Kabur. Halo, silakan gantung jaketmu di sana. Lalu ini, ini untuk... Ya ampun. Maaf, tapi tanganmu parah. Aduh, tanganku kering banget. Aku malu banget. Gimana kalau aku dilamar malam ini? Tanganku enggak boleh dibiarin kayak gini. Aku harus cari solusi, nih. Nah, sarung tangan. Ini solusi paling gampang. Silakan. Mejamu ada di sana. Fiu, aku gugup banget. Deg-degan. Kamu udah sampai? Wow, kamu cantik banget. Aku udah beliin minuman, loh. Sini. Biar aku lepasin sarung tanganmu. Tenang, enggak apa-apa. Tanganku lagi dingin. Tapi aku mau megang tanganmu. Kawat. Sarung tanganku kelepas. Oh, tanganku kenapa? Oke, oke. Enggak apa-apa kalau enggak mau dipegang. Hmm, jangan khawatir. Kulit kita emang kadang kering. Hei, aku punya solusinya. Lihat tuh di sana. Ada lidah buaya. Emang pakai lidah buaya bisa? Oke, boleh deh aku coba. Pertama, aku harus memotong lidah buaya. Abis itu, tambahin madu. Madu dan lidah buaya punya sifat penyembuh yang ampuh. Abis itu, tinggal diulek sampai menyatu. Satisfying banget, kan? Daging lidah buaya harus sampai nyampur. Sekarang tinggal digosok ke tangan. Wow, tanganku jadi jauh lebih lembut. Sekarang kamu boleh pegang tanganku lagi. Dengan senang hati. Bentar, aku harus ambil sesuatu nih. Ya ampun, meneran. Seharusnya ada di sini. Fiu, aku agak kepanasan. Ya, sekarang kita udah sama-sama siap. Hah, memek kocak. Astaga, dia ngajak ngedit. Sial, malam ini lebih baik siap-siap sekarang. Tunggu, apa-apaan nih? Aku komedoan. Gak mungkin aku ngedit begini. Ayo, keluar dong. Aku butuh yang lebih kuat. Hei, berhenti tuan. Mau ngapain kamu pake ini? Oh, tapi ma. Lihat wajahku nih. Malam ini aku mau ngedit. Ah, oke. Kamu salah kalau kamu mau pake palu. Aku punya mangkok dan kentang rebus. Masukin kentang tumbuh ke mangkok. Terus, daun lidah buayanya. Keluarin gelnya. Tambahin ke kentang. Aduk semuanya pake stick. Semua jadi lengket nih. Nah, kekentalannya udah cukup. Diam dulu ya. Biar mama olesin di pori-pori yang tersumbat. Dan biarin sebentar. Nah, gak ada komedo lagi. Hei, kamu udah siap? Eh, sebenarnya aku harus ke tempat lain. Tapi kenapa? Komedoku kan udah diobatin. Ah, pesannya asik banget. Aku bisa joget sampe besok rasanya. Tapi udah waktunya ngapus make up. Yah, abis lagi. Tapi aku harus nyuci muka nih. Gimana kalau pake air keran aja? Hah, aku jadi kayak monster. Cepet hapus mata rakun ini. Pake apa ya? Ini dia. Paselin ini bisa ngepus make upmu. Cukup oles ke semua riasan. Bahkan bekas maskara bisa hilang. Setelah itu, gunakan handuk lembut untuk menyeka semuanya. Yap, pelan-pelan aja. Fyuh, kembali ke diriku yang cantik alami. Kayaknya aku bisa lihat dia dari dekat. Kevin cowok idaman banget, ya gak sih? Oke, sekarang waktunya. Emm, hey Kevin. Kamu lagi baca apa? Ah, Kevin, tungguin. Buku itu lumayan bagus, ya. Aku pasti tau dong. Kembaran buku. Emm, iya. Aku mendingan geser aja deh. Dia gak suka aku. Semoga rambutku masih bagus. Mungkin kami butuh kesamaan lain. Waktunya ngubah gaya. Kamu lihat spidol ini? Pakai warnanya buat warnain masker rambut. Terus aduk sampai rata, ya. Udah siap. Kamu bisa pakai macam-macam warna. Pakai sarung tangan, terus olesin ke rambut. Terus balut sama foil. Kamu bisa olesin sesuai selera kamu. Sekarang kita tunggu. Siap buat ngelihat hasilnya? Keren banget. Gak perlu ke salon. Ini keren abis. Yap. Hei. Kamu warnain rambutmu, ya. Gak nyangka ternyata kita punya banyak kesamaan. Dan teku ke kanan. Tegu ke kiri. Ah. Rambutku selalu nutupin wajah. Sentuh lantai. Iyuh. Rambutku kena kotoran di lantai. Jorok banget. Aku harus mandi nih. Jadi ketinggalan latihannya deh. Au. Apa-apaan sih? Cowok itu nginjak rambutku. Ah. Oh. Kayaknya Annie punya masalah rambut lagi. Hei, Annie. Aku ada solusi untukmu. Ikat aja rambutmu ke belakang kayak gini. Itu manis banget. Tapi aku gak tau caranya. Ajarin dong. Yah. Tentu. Pertama, tarik rambutmu ke belakang. Lalu pisahin sebagian kecil kayak gini. Dan... Dia lagi ngapain sih di belakang sana? Lalu putar seperti ini. Dan sekali lagi biar kenceng. Beres. Tinggal dirapihin. Kencengin dikit. Dan kamu siap bereksi. Ya ampun. Makasih banget, Alva. Yes. Rambutku gak kemana-mana lagi. Siap diuji? Siapa takut? Dan sentuh lantai hanya dengan tanganku. Gak sama rambutku. Wow. Makasih, Alva. Ayo latihan lagi. Selain pake make-up. Memperbaikinya sepanjang hari juga penting. Wadahnya gede juga. Masih muat buat kuas ini gak ya? Jangan lupa sisirnya. Dan minum itu harus. Ayo masuk. Masih muat gak ya? Hmm, udah kepenuhan kayaknya nih. Kenapa tasku gak bisa lebih besar? Tinggal satu benda kecil lagi. Hei. Lihat cotton bud itu. Hmm, Lily. Boleh minta satu cotton budnya? Makasih. Makasih. Ini bakal sempurna. Buat apa bawa make-up segambreng? Kalau pake cotton bud aja cukup. Cukup culupkan ke dalam konselermu. Dan setelah cukup, waktunya pergi. Kantong akan menjaga ujungnya lembab. Jangan lupa ditutup rapat lagi. Nah, kamu siap. Ini bisa muat di mana-mana. Disaku kecil sekalipun. Aku pergi dulu ya. Daa, Betty. Kok berantakan banget? Serius? Saatnya kembali ke rambut lurus. Hah, kok ikal begini? Lihat semua kelompang ini. Lurus dong rambut bandel. Apa catok rambut ini rusak? Hmm, mungkin kurang panas? Harus dites nih. Apa? Nggak panas sama sekali. Pantes rambutku nggak bisa lurus. Oh, hei lidah buayaku. Aku ada ide. Aku butuh sebatang daunmu, kawan. Potong ujungnya, lalu belah memanjang. Pelan-pelan, jangan sampai tanganku teriris. Oke, udah sampai ujung. Cukup pisahkan kedua potongan ini. Aku butuh pisau lagi buat langkah berikutnya. Iris kayak gini sampai ujung. Tapi harus hati-hati, jangan sampai putus ya. Beres, udah dapat dua iris dan siap digunakan. Oke, lidah buaya ini sekarang akan jadi pelurus rambutku. Jepit dan turun pelan-pelan sampai ke ujung rambut. Wow, lihat semua gelnya. Cocok buat obat luka bakar juga loh. Kibasan rambut. Awww, kepala ku kebentur. Oke, ayo kita coba lagi. Kibasan rambut. Setelah kering, lihat betapa lurusnya. Lihat nih, catokan rusak. Aku nggak butuh kamu lagi. Aku dan lidah buaya bekerja sama dengan baik. Toh cuma lipstick. Oles yang rapi dan pelan. Kok orang mudah aja pakai ini? Ini nggak berhasil. Percuma. Bibir oke kayak biasanya. Wah, kerennya dia. Kayaknya aku butuh masukan. Hai Gabby. Eh, ada sesuatu di wajahmu. Ambil nih. Makasih. Lipstick itu mudah kok. Lihat nih. Ambil warna favoritmu. Lalu, tarik garis turun dari tengah bibirmu. Lalu, kecapin kedua bibirmu. Yang bener aja. Percayalah. Akuin aja, kamu terkesan. Wah, luar biasa. Semoga berhasil. Tarik garis, kecapin kedua bibir. Cukup. Serunya. Wah, berhasil. Bagus. Bedek baru ini bagus juga. Sekarang giliran pensil alis. Aku harus isi alisku sedikit. Wah, alisnya gak sama. Aku bisa benerin. Apa? Makin parah aja. Sekarang aku harus benerin yang ini biar sama. Ashley, kenapa lama banget sih? Alisku kacau banget. Ah, apa? Ah, aku bisa kayak gitu? Gak lucu tau. Aku harus ulangin dari awal. Gak apa-apa. Sini aku bantuin. Sini mana pensilnya? Rahasianya adalah pake pinset ini. Sini aku tunjukin. Ambil pensil alis dan warnai ujung pinsetnya. Oke, sekarang ambil pinsetnya. Terus pake buat ngegambar bentuk alismu. Hah, wow, berhasil. Yup, ini bikin bagian atas sama bawahnya rata. Sekarang selesaikan bentuknya terus ratain. Ini bener-bener brilian. Wow, hasilnya keren banget. Makasih udah selamatin makeupku. Sama-sama. Oh, kita bakalan telat nih. Kocak banget. Guru itu gak tau harus ngapain. Eh, hei semua. Dia ngomong sama kita. Terserah. Nah, tapi mereka ngerasa istimewa. Ah, aku ada ide. Sampai jumpa habis pelajaran. Dah. Enaknya jadi populer. Ah, hai. Tunggu sampai mereka ngeliat aku. Gaby bakal suka gaya baruku. Itu dia. Eh, dia pake tindik. Aku bakal konyol tanpa itu. Aku mau pake cincin hidung. Kamu tersesat. Aku mau tindik keren. Sulit dipercaya aku ngelakuin ini. Santai aja. Ada yang kamu suka? Yang ini? Yang itu? Serius? Oke, kalau kamu yakin. Ini mungkin sakit. Sebenarnya, emang sakit. Aku mulai nyesel. Aku pusing. Udah kuduga sih. Ini selalu terjadi. Yuk, kita lanjutin. Enggak mau. Enggak lagi. Ini yang keempat minggu ini. Kabur sambil nangis. Aku butuh kerjaan baru. Menakutkan. Aku masih bawa mapnya. Ups. Bentar. Aku bisa pake klip kertas. Aku bisa bikin tindik sendiri. Potong klip kertas maketan. Terus taruh di hidungku. Tindik bebas terasa sakit. Jasmine, itu kamu. Hai. Hai. Kamu keren loh. Itu cincin hidung ya. Aku nyobain yang unik. Aku punya dua tindik baru. Aku ketagihan. Gak bisa berhenti. Oh, hei. Dah. Lebih baik aku nyari klip kertas lagi.